Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti kembali menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Total ada 40 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan Menteri Susi dalam dua hari terakhir. Empat kapal ini ditenggelamkan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dua kapal ditenggelamkan di Laut Lepas dengan cara dibocorkan dan diisi air. Sementara dua kapal akan dijadikan monumen di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Natuna. Dalam dua hari ini saudara, 40 kapal ditenggelamkan karena telah memiliki ketetapan hukum terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menenggelamkan kapal, Menteri Susi juga meresmikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Natuna. Yang tadi kita tenggelamkan adalah kapal Vietnam, yang dua di sana kapal dari China, dari Tiongkok. Nah yang dibelawan dari Malaysia, yang batam dari Vietnam, Pontianak ada Vietnam dan ada dari Thailand. Jadi totalnya semua 40 kapal. Nanti saya minta perhubungan mencari kemungkinan untuk bisa ekspor langsung dari Natuna. Minimal dari Natuna saja untuk gurita itu sudah lima kontainer per bulan itu gampang sekali belum ikan-ikan lain. Keorin Menteri Susi Puja Stuti juga menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Tanjung Datuk, Pempawah, Kalimantan Barat. Dari 21 kapal yang ditenggelamkan, 16 di antaranya berbendera Vietnam. Menteri Susi menyebut penenggelaman ini merupakan yang terakhir. Jadi ya ini untuk saya barangkali kalau periode pemberitaan nanti kabinet ini selesai, ini adalah penenggelaman kapal terakhir. Terima kasih telah menonton!